Intro Saudara-saudari, imat beriman yang terkasih Hampir 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia Sebagian dari kita mungkin kehilangan pekerjaan dan tidak punya pendapatan Sementara hidup tetap butuh biaya Sebagian dari kita sakit dan bahkan harus kehilangan anggota keluarga karena virus corona ini Para tenaga medis harus bekerja ekstra hati-hati Bukan saja untuk memperjuangkan hidup pasien Tetapi juga untuk keselamatan diri sendiri dan keluarganya Penerimaan vaksin yang tidak menentu membuat kita bertanya-tanya Kapan pandemi ini berakhir? Kita terombang ambing oleh situasi yang tidak pasti ini Kita cemas, takut, dan mungkin merasa hilang harapan Perasaan yang sama rupanya juga dialami oleh para murid Dalam kisah Inzil Matius bab 14 ayat 22-33 Ketika Yesus berdoa di gunung Para murid dan yang lainnya sedang berada di dalam perahu yang terombang ambing oleh tiupan angin satan Petrus dan murid-murid yang lain merasa sangat cemas Mereka ketakutan karena gelombang dan tiupan angin yang kencang Jangan-jangan perahu mereka tenggelam dan mereka mati Melihat murid-muridnya dalam bahaya Yesus datang Ia menunjukkan diri dengan berjalan di atas air Para murid bertambah takut Karena mereka mengira bahwa mereka sedang melihat hantu Di dalam situasi itu Berkatalah Yesus kepada mereka Tenanglah, aku ini Jangan takut Yesus menenangkan mereka tidak perlu takut Saya ada di sini Namun Petrus rupanya masih ragu-ragu Ia belum sepenuhnya percaya Ia minta bukti Kalau benar engkau Tuhan Surulah aku datang kepadamu Juga dengan berjalan di atas air Kata Yesus Oke, datanglah Petrus mencoba berjalan di atas air Tetapi karena ia masih dikuasai oleh ketakutan Karena tiupan anin kencang Langkanya goyah Karena takut tenggelam Ia kembali berteriak Tuhan, tolonglah aku Yesus datang menolongnya Dan dengan kuasanya Ia meredakan badai itu Serta menenangkan hati mereka semua Saya yakin Yesus juga hadir saat ini Di tengah-tengah kita Di tengah-tengah kecemasan Ketakutan Dan kesulitan yang kita alami saat ini Seperti halnya kepada para murid Yesus juga berkata kepada setiap kita Tenanglah Aku ini Jangan takut Ini tidak berarti Bahwa COVID lalu lenyap seketika Atau masalah-masalah hidup kita Langsung teratasi Saya kira Yesus mau meyakinkan kita Bahwa kita tidak sendirian Dalam situasi ini Ia ada bersama kita Ia menenangkan kita Manakalah kita cemas Menguatkan kita ketika kita takut Menghibur kita Manakalah kita berduka Menopang kita saat kita akan jatuh Sama seperti pohon yang bergoyang Di terpak angin kencang Hanya pohon dengan akar yang kuat Yang bisa tetap berdiri dan tidak kumbang Iman kita akan kehadiran Yesus Memang tidak membuat hidup kita Bebas badai masalah Tetapi iman kepadanya Membuat kita kuat Tegak berdiri Sabar dan tidak mudah putus asa Termasuk dalam situasi seperti ini Dari pengalaman kita sendiri Kita tahu bahwa tidak semua masalah Bisa langsung teratasi Tidak semua yang kita inginkan Bisa terwujud seketika Pandemi COVID Suka tidak suka Mengajar kita untuk belajar bersabar Dalam situasi yang tidak tentu Dan mengkhawatirkan ini Tidak enak memang Tetapi orang yang percaya Thor akan tetap berpengharapan Sebab di dalam Yesus Selalu ada kehidupan Sesudah penderitaan dan kematian Karena itu Sebagai orang-orang percaya Kita juga dipanggil untuk Membawa sabda harapan Yesus Kepada sesama kita Jangan takut Kamu tidak sendirian Mereka mungkin adalah Anggota keluarga kita Tetangga kita Teman Sahabat Atau siapapun orang-orang Yang juga butuh ditenangkan Dikuatkan Dihibur Dan ditopang Ini biasanya tidak mudah Karena sebagai manusia Kita suka berpikir begini Kita sendiri saja hidup lagi susah Bagaimana mau urus orang lain Apalagi dalam situasi Seperti ini Dimana kita diminta Menjaga jarak Satu sama lain Dan mengurangi pertemuan Serta kegiatan bersama Mau tolong orang Atau mau jaga diri Jika Yesus dulu Menenangkan para rasul Dengan berjalan di atas air Maka kita bisa saling menenangkan Dan menghibur Dengan berselancar di udara Alias online Menelpon Atau kirim pesan Untuk tanya kabar Kirim doa Kirim sembako Kirim apresiasi Untuk tenaga medis Misalnya Adalah cara-cara sederhana Untuk saling menguatkan Dan memberi harapan Dalam situasi Seperti ini Kita memang jaga jarak Untuk melindungi diri Dari virus Tetapi Bukan untuk melindungi Atau mengisolasi diri Dari sesama kita Pasti selalu ada cara Untuk menjangkau Sesama kita Yang membutuhkan Karena saya percaya Sinta itu kreatif Dia bisa menembus batas Dan menjangkau Yang tidak terjangkau Pandemi adalah kesempatan Untuk menjadi semakin solider Saling menguatkan Menghibur Dan menolong sebisa kita Karena hari ini Kita semua dipanggil Untuk meneruskan Pesan singkat Yesus Kepada siapapun Tenanglah Aku ini Jangan takut Untuk itu Semoga Rahmat Tuhan Menyanggupkan kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya